Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 161, sesi ke-7 yaitu Enric Smith, Pengayaan. Tulislah sebuah komentar untuk postingan pada sesi ke-6 yaitu tentang menyumbang buku bekas pada halaman 159. Nah ini kalian buat username kamu apa, komentarnya apa. Tentu komentarnya yang bermanfaat dan sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan yaitu tentang permasalahan yang dihadapi oleh si pembuat posting bahwa dia punya buku bekas, dia sudah tidak dibaca lagi dan mau diapain buku bekas ini. Tentu seperti itulah kira-kira komentar yang harus kamu lakukan. Itu untuk worksheet 3.16. Kita lanjut pada halaman berikutnya, unit ketiga yaitu Bertindak, ya bertindaklah sekarang. Nah lanjut pada halaman 163, sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Di sini kamu diminta untuk membaca poster tentang menghemat air dan mendonasikan buku bekas. Nah di sini bantu sekolah kamu untuk menghemat air, ya kamu bisa membantu sekolah kamu itu untuk menghemat air dengan cara, ya yang pertama, Mematikan keran air setelah kamu selesai mencuci tangan. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu meminum seluruh air yang kamu punya, jangan tinggalkan sisa airnya. Jadi tidak boleh kalau di dalam botol kamu beli atau minuman plastik yang dibeli 500 atau 1000 berapa itu, jangan tinggalkan sisa. Kemudian sampaikan atau beritahu guru jika kamu menemukan kran atau pipa yang bocor. Nah itu gambar 34 poster tentang menghemat air. Kemudian kita lanjut pada mari kita donasikan buku bekas. Bonusnya adalah gratis kupon es krim gratis. Nah itu artinya ya, free ice cream coupon itu adalah kupon es krim gratis. Apakah kamu ingin membantu menyelamatkan lingkungan? Mulailah mendonasikan buku bekas kamu. Yang pertama caranya adalah temukan sebuah perpustakaan yang butuh donasinya. Kemudian tentukan tipe buku atau jenis buku yang perpustakaan butuhkan. Yang nomor tiga, jika buku bekas kamu itu cocok dengan yang dibutuhkan oleh perpustakaan, nah kontak atau hubungi kantor perpustakaan tersebut. Kemudian kirim bukunya ke perpustakaannya. Nah itu gambar 35 poster tentang menghemat air dan mendonasikan buku bekas. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.